Intro Hai guys, hari ini aku mau mengupas profesi-profesi dan sekarang aku mau mengupas profesi jadi MC MC ulang tahun oke mari kita perkenalkan disini ada MC yang paling bagus itu sejagat, seindonesia, sejakarta, sedunia lah pokoknya ya mari kita perkenalkan Halo Hai Halo Sejagat Raya Indonesia selu Jakarta, Bogor, Karawang dan sekitarnya dunia dan angkat Oke Halo, Om namanya siapa sih? Aku namanya Wawan Oh, Om Wawan Iya, Wawan MC Emang mau nanya-nanya apa? Aku mau nanya nih Om, jadi gimana sih kalo misalnya ada anak kecil nih yang kayak susah dibilangin suka naik-naik ke panggung omnya lagi jelasin tuh gimana sih? Kalo ada anak itu tinggal tarik anaknya Eem Gak bercanda ya Kalo ada anak itu ya kita hadapin aja cara baik-baik, kita kasih tau Hmm Tapi katanya namanya anak-anak yang mungkin dia gemes ngeliat omnya muncul kali ya Hahaha Apa? Ya kita hadapin aja Karena kan kita emang dunia anak seperti ibu Mereka mau kita laporan seperti kamu kan gitu Eh sorry aku udah gitu Oh udah dunia apa ya? Enggak udah gitu Hahaha Udah berapa lama sih jadi MC? Terus suka dan dukanya tuh apa? Stop! Jangan tanya seperti itu Kalo tadi aku seperti keliatan tua Aku di New Jersey dari tahun 97 Gitu Ga berapa tahun coba ya Eem 97 kamu udah lahir belum? Udah Masa Hahaha Udah Oh keren-nya nawet tua Hahaha Dari 97 kamu berapa tahun ya? Eem Di 2019 Berapa tahun coba itu? Bisa ga? Nanya sini udah nanya sini? Kok nya ada di 97 mungkin 20 tahunan ya Ya sukanya dapet duit kami oh oke oke lukanya kalo job sepi gitu aja sih hahaha pokoknya semua happy semua suka kalo misalkan jadi MC anak-anak itu pokoknya seru banget sekarang banyak juga ya yang bukan MC anak-anak yang MC wedding MC 17 tahun lari ke anak-anak karena dunia anak itu cerah 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 banget kan anak-anaknya cerah banget sampai ini waktu aku aduh mau maaf ya terus mau nanya apa lagi anda om-om kan pernah kayak MC di acara tahun anak-anak artis gitu ya terus pernah dicucu presiden gitu gimana sih perasaannya pasti seneng banget ga sih speeches yang pasti sih sama aja sebenernya permasalahan cuma jabatan aja kita harus merasa suatu kebanggaan ya dicucu presiden atau anaknya artis tapi basically sih sama aja karena sama-sama bayar ya udah selesai sih mau kita kalangan biasa, kalangan artis, kalangan pejabat sama aja semua oke yang pasti yang paling kita seneng itu kalo misalkan MC kayaknya baik dapet pip gece SD pirun oke terus om kalo misalnya ada anak-anak yang narik-narik baju gitu terus pokoknya nakal deh itu gimana sih itu kadang-kadang disitu aku merasa enggak kadang-kadang aku pengen berhenti jadi MC sepertinya kalo ada yang seperti itu anaknya kita tegur baik-baik dunia itu tidak bisa dikasih tau baik-baik kita agak sedikit ikas itu penting nge-pance banget gitu ya sama om ya itu penting nge-pance banget gitu ya sama om ya dia bukan nge-pance dia jijik ya dia pengen aku cepet-cepet berhenti sepertinya ya namanya anak kecil gitu ya ya kan ya mungkin gemes ya mungkin karena aku lucu kali ya seperti lucu banget lucunya tidak bisa dienggapkan om om, kok om gak tua-tua sih cuman deh dulu perawatan kita harus selain perawat dan dengan saya diri tidak boleh terlalu banyak pikirannya oke pikirannya harus lulus-lulus aja tidak boleh tidak boleh dengki ngurusin orang lain tapi gapapa sesekali-kali hahaha haruslah jangan keseringan nah yang penting pikiran kita posisi thinking aja yang penting mungkin kita diciptakan untuk selalu awet muda karena emang aku dikatakan untuk menjadi manusia tampan di seluruh dunia hahaha hahaha oh ini mohon maap nih ya oh ini saya maafkan roikiyoshi versi 2 ya ini mohon maap nih miripnya roikiyoshi ini bahasanya kayak saya mencium aroma aroma iya siapa aku? iya masa? mudah-mudahan hokinya seperti roikiyoshi aroma-aroma mungkin aroma-aroma duit sudah tercium untuk saya mudah-mudahan setelah di youtube ini aroma-aroma ketenaran saya dia akan ada seperti tamu lipyaya hmmmm hahaha gini dong mukanya hahaha kayak maip ya begini oooohh terus em ada pesan-pesan gak sih buat revieners dan anak-anak Indonesia ya pesan-pesannya yang pasti pesan nasi goreng satu oke oke pesan-pesan anak Indonesia yang pasti rajin belajar ya pokoknya belajarnya nomor satu rajin sekolah terus buat reviener terus dong selalu subscribe ya namanya subscribe subscribe terus sering-sering nonton beli itu selalu ada di atas trending topic trending topic itu keren banget beli makin naik makin jaya beli itu punya suara yang bagus loh kenapa sih kalian gak tonton? tapi sudah bagus banget oh nonton gak nih? nonton kadang-kadang hahaha karena aku itu bukan suka liat hidup sukanya liatnya hidupnya yang aneh-aneh eh betul aku jangan ngeliat youtube sih sebenernya hahaha tapi aku selalu kadang-kadang aku sama ya udah nih guys kita sudah selesai wawancaranya dan sekarang aku mau pendul-pendul ya ya udah makasih udah nonton jangan lupa subscribe like and share ko looks siapa oke ketanya